selamat menikmati dimana di lingkup adanya pemancingan memang bertujuan ingin ikut penonton adanya pemancingan kebiasaan disana orang banyak memancing ada yang lomba, ada yang mancing bebas jadi kebetulan seorang ibu dengan satu anak laki-laki kurang lebih usia 3-4 tahun berniat ingin menonton adanya orang memancing semoga kita tetap dalam pelindungan Allah SWT mari kita simak sama-sama kisah selengkapnya saudara saat itu pagi hari jam menunjukkan 9.00 waktu Indonesia Belahan Barat dikejutkan dengan adanya seorang ibu teriak histeris sehingga membuat orang pemancing langsung mendatangi seorang ibu yang teriak histeris bahkan orang yang kebetulan tinggal di lingkup dimana adanya balongan ikut keluar melihatnya siapa sebenarnya dan ada apa orang bisa teriak histeris disitulah seorang ibu tiba-tiba sudah pensan lantas kebetulan orang yang terdekat dimana rumah tinggal dekat balongan langsung memanggil seorang ahlinya yaitu spiritual disitulah tak lama kemudian didoakan seorang ahli spiritual tak lama kemudian beliau siuman begitu beliau bangun si ibu tiba-tiba langsung mencari anaknya mana anak saya mana anak saya mana anak saya lantas seorang ustad katakanlah ahli spiritual mengatakan ibu tenang dulu tenang 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 ya coba minum dulu ini air doa mudah-mudahan ibu bisa tenang nanti kita bicara setelah minum dia merasa tenang nah sekarang boleh ibu berbicara ada apa tadi teriak istris lantas seorang ibu berbicara dengan detail dan lugasnya mengatakan begini pak saya akan menian dari rumah sama anak saya ini sekecil usia 3-4 tahun lah 4 tahun kurang memang kebetulan hari minggu mudah saya kesini kebetulan ada beberapa orang mancing yang lombok belum ada kan entah kenapa pada saat saya masuk ke pemancingan itu saya gak nyadar kalau saya nenteng bukan nenteng anak tapi yang ditenteng saya adalah orang kerdil wajahnya tua saya ingat kata teman saya itu kuntilanak apa-apa tuyul katanya tuyul saya tadi waktu saya melihat wajahnya tua terus senyum melihat saya saya kaget lah kok anak kok jadi roba sih maka disitu saya terlihat historis udah saya lupa semua warga semua warga yang kebetulan berkumpul ada yang merasai serem juga ya berbisik-bisik semuanya lantas seorang usat mengatakan yang ahli spiritual begini bu benar ibu bawa anak sendiri lantas ibu mengatakan betul pak yang bikin saya kaget begitu saya melihat anak saya yang saya lihat dia malah senyum tapi wajahnya beda ya manusia kerdil kalau orang bilang kuntuyul gitu ya terus pada saat itu teriak historis langsung dilepaskan iya karena saking kagetnya terus anak ibu kemana itulah pak yang bikin saya kaget yang saya tentengkan anak saya yang di rumah lantas seorang usat minta tolong salah satu warga untuk menghubungi rumahnya untuk mengecek kebenaran si anak tersebut apakah ada di rumahnya lantas si pak usat mengatakan apakah bapaknya ada di rumah atau saudaranya si anak ini ada pak lantas seorang yang disuruh ke rumah gak lama kemudian bapaknya sama anak aslinya yang dimaksud hadir bersama kakaknya lantas mereka berpelukan terus si bapaknya itu baru bertanya dengan ustad pak ustadnya ada apa pak begini pak ini para warga saksinya kenapa warga pada ngumpul disini karena mendengar ibu ini teriak istris ada apa sih tiba-tiba si ibu ini udah pingsan katanya terus saya dipanggil salah satu warga alhamdulillah alhasil beliau langsung siuman gak lama kemudian ceritanya gimana sih silahkan bicarakan 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 sama ibu teriak istrinya teriak istrinya sambil melepaskan tangannya dan terima kasih ustad menjelaskan menjelaskan kembali begini ibu segala sesuatunya hal gaib macam-macam kalau pengen rasa sama manusia penglihatan ibu itu anak ya memang anak kelihatannya itu ibu udah tertipu matanya tiba-tiba ada jin persis menyuruh pekaya anak gedenya padahal wajahnya tidak beda wajahnya tetap beda tadi yang ibu melihatkan tua itu mengtuyul tuyul kan gak bedanya dengan bangsa jin sama cuma perannya aja jadi ibu tanpa sadar sudah dikuasai oleh makhluk itu katakala terhipnotis yaudah jalan aja seperti nanteng anaknya sendiri begitu si ibu pas melihat itu berarti sudah waktunya ibu sempat sotak kaget bahwa yang ditenteng bukanlah anaknya ibu tapi tuyul lantas si ibu berpelukan dengan anak aslinya laki-laki yang usia 3 4 tahun kurang lantas seorang menambahkan pembicaraan kepada para warga saudara-saudara adik-adik bapak-bapak ibu-ibu mohon maaf ya ini saya menambahkan sedikit pembicaraan kita semua perlu intropeksi diri jangan suka bengong berbanyaklah zikir solawatan apapun dimanapun sambil jalan sambil duduk apapun insyaallah yang namanya orang yang suka lupa seperti membuatkan buru-buru kepingan anak jalan-jalan menikmati lingkup katanya penglihat orang-orang pada mancing ya ini kenyataannya hal-hal kita suka dengan orang-orang yang suka lupa dan buru-buru memang banyak penyakit-penyakit manusia macam-macam cara dan hal-hal begitu lebih suka di sisi-sisi kesibukan manusia kelengahan kelengahan disitulah mereka suka mengganggu dengan mudahnya mudah-mudahan tidak akan pernah terjadi lagi ya ya sudah hati-hati ibu udah baikkan kan kata si ustad mengatakan yaudah pak kata si ustad ibunya dah capulang sama anak-anaknya ya gak apa-apa aman lantas setelah mereka pulang seorang ustad berbicara pada warga yang masih ada di balongan tersebut mengatakan begini bapak-bapak kita duduk yuk yang menunggu sibunya udah aman sama bapaknya malangnya udah pulang saya akan komunikasi deteksi langsung apakah dia masih ada disini yang dimaksud di tenteng sama ibunya itu tidak lepas tidak bedanya dengan bangsa doyul saya ingin tahu riwayatnya siapa dia dan dimana apakah ada pemiliknya atas mereka mengikuti apa kata si ustad seorang spiritual tolong bantu saya baca alihlah saja dengan mudah ya hingga sampai saya selesai bisa komunikasi dengan dia apapun yang terjadi tetap tenang lanjutkan serta serta berkomendasi dengan dia saya akan berusaha untuk hadir di depan saya lantas gak lama kemudian setelah doa selesai hadilah si doyul warga yang sedang membantu melakukan itu dia tuh tuh yang satunya lagi ya betul tuh lantas satunya bang diam dulu bang ustad lagi fokus loh di hari ini berhadapan dengan ustad mau bicara apa diam dulu nanti kita bicara nanti lantas mereka diam begitu sudah sampai si doyul itu berkata ada apa memanggil saya kata si doyul itu sini duduk saya mau bicara dengan kamu siapa kamu sebenarnya dari mana si doyul itu tertawa seperti kayak anak kecil namun wajahnya tua seperti yang dibicarakan oleh si ibu yang baru saja siuman dari pingsannya saya punya pemilik saya punya bos majikan saya kata si tuyul mengatakan demikian dimana rumahnya rumahnya jauh di sana di seberang jalan yang ada di daerah depo apa tugas kamu terhadap majikan biasa nyari uang kalau belum disuruh saya jalan-jalan dulu saya mau bertanya dengan anda kenapa anda mengecoh seorang ibu bahwasannya si ibu menganggapnya adalah anak si tuyul itu tertawa terbahak wah emang enak dikerjain orang gue tuyul dianggap anaknya ditenteng aja dari rumah kamu yang salah kata si ustad dia tertipu matanya oleh kamu penglihatannya seorang laki sendiri ternyata kamu seorang tuyul kata si seorang ustad dari spiritual mengatakan demikian ya memang saya suka suka ngeladek orang kebetulan saya lagi banyak waktu belum disuruh bos ya begitu lain kali jangan diulang lagi kalau kamu mampunya bos silahkan ikuti bos apa yang kamu harus kerjakan jangan pernah mengganggu reset terhadap manusia seperti baru saja lagi-lagi dia tertawa terbahak apa urusan kamu kata si tuyul sekali lagi saya tegaskan kalau saya tahu lagi kamu menganggu manusia saya akan kembalikan kamu ke tempat semula dimana yang pantas kau tempati bukan mengikuti majikan kamu lu nonton si tuyul malah marah enak saja saya punya majikan kenapa saya mau dibalikin kata si tuyul saya tidak akan panjang lebar waktu untuk kamu sekarang juga akan saya kembalikan lagi-lagi si tuyul marah dia kabur seorang usad langsung melembarkan cairan doa dia kepanasan gak lama kemudian si usad menggerakkan kelapak tangannya mundur dia mundur mendekati si usad kamu kamu tidak ada apa-apanya sekarang juga saya akan kembalikan kamu ke tempat semula bukan kemasikan kamu kalau kamu kemasikan kamu sama jajah juga merupikan banyak orang karena tugas kamu adalah mencuri uang untuk bos kamu yang kedua suka iseng terhadap orang lain sekarang sekarang juga lantas para warga baru bertanya-tanya Pak Ustaz kemana itu kemana Pak Ustaz Alhamdulillah daripada saya bertele-tele para bapak-bapak ibu adik-adik saya tadi berpikir dua kali kalau saya biarkan akan mengganggu orang lain yang pertama adalah dia punya majikan kalau saya biarkan pula dia akan merajalela bekerjaan dia akan mengambil uang orang lain kan sama jahat nah disitulah saya berpikir lagi makanya lebih baik saya langsung kembalikan ke tempat aslinya lantas salah satu warga mengatakan nanti majikannya nyari gimana Pak lah biarin aja orang dia udah jahat kok memelihara doyul enak saja dionggang-onggang nyari duit duit orang diambil betul saya dukung oh gak rasa semua warga mengatakan dengan kalimat senada demikian saudara aku pasang sekilas daripada kisah nyata seorang ibu menenteng anaknya ternyata yang ditenteng adalah tuyul bukan anaknya sendiri semoga bermanfaat berjalan kami dalam sharing untuk menambah wawasan semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih